Yang mau gak mau kita harus terima bahwa negara Indonesia, negara kita penuh dengan bencana. Jadi kalau orang bilang besok mau ada gempa, semua orang bisa bilang. Yang dikatakan horak, kalau bilang orang besok mau ada gempa, pukul sekian, tanggal sekian, dengan kekuatan sekian. Jadi tidak bisa diprediksi ketepatannya. Detail. Gempa itu tidak membunuh. Gempa itu menarik lagi bahasanya. Gempa tidak membunuh. Tapi efeknya yang... Efeknya. Sub indo by broth3rmax Dua kali gempa besar mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Dan BMKG Majene pun mencatat bahwa titik gempa terjadi di 4 km sebelah barat Laut Majene dengan kedalaman 10 km. Teman-teman kita sekarang itu sudah menyebar di wilayah Sulawesi Barat. Memang karena jarak yang jauh, tingkat sangat terbatas. Untuk memberikan suatu penerang atau penyampaian-penyampaian untuk menghindari kepanikan dari masyarakat yang terkait dengan bencana ini. Terima kasih. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita kedatangan tamu dari BMKG. Ada Bapak Tiar. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu buat datang ke dunia kita. Di tengah kesibukannya. Pasti sekarang lagi sibuk banget ya, Pak. Ya, gitu lah. 24 jam kita harus stand by. 24 jam ya? Karena gempa bisa terjadi kapan saja. Mau malam, mau siang. Tapi yang ditanganin BMKG kan bukan hanya gempa ya? Tidak, BMKG ada cuaca, iklim, ada gempa, dan tsunami. Oke. Ini kan baru-baru ini kita ada gempa yang lumayan di Mamuju dan Majene. Majene ya, Pak. Itu kondisi terkininya sekarang gimana, Pak? Ya, pertama kita mengucapkan turut berduka. Pastinya, ya. Sudah-sudah kita yang kena musibah di Majene, di Mamuju, gempa yang cukup besar dari tanggal 14 Januari. Betul. Kan itu dimulai dari siang, setengah 2, 5,9 lah. 5,9 itu kalau getarannya sangat dangkal, 10 kiloan itu. Maka getarannya bisa seperti... Diayak gitu orang? Iya, 6 MMI kalau bahasa kitanya. Jadi bangunan beberapa juga bisa retak. Nah, terus kan ada gempa lagi, tiba-tiba terus malamnya itu lebih besar lagi 6,2. 6,2 lebih besar lagi sampai dirasakan sampai palu. Dan itu banyak gedung yang runtuh. Ini yang malam, kita lagi istirahat, kemudian ada gempa besar, kemudian bangunan banyak yang runtuh. Itu dalam waktu satu hari itu? Iya, malamnya. Ada berapa banyak korban jiwa sampai sekarang, Pak? Kemarin BPPD sih yang meninggal itu berapa ya? 30, saya lupa ininya. Setahu saya 85 ya? 85 yang meninggal. Lalu katanya ada 39 kali gempa susulan. Itu benar, Pak? Iya, jadi kalau ada gempa itu sama seperti kita pelepasan energi, kan? Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan pada saat ada gempa yang satu, maka akan diikuti dengan hal-hal yang lain. Susulannya ya? Susulannya biasanya. Dari kemarin itu sampai sekarang hanya tercatat 39 kali. Padahal untuk gempa-gempa yang besar di atas 5, Biasanya, istilahnya budayanya ya, Pak? Di atas 5 itu berkesan? Gempa Jogja, Lombok, itu bisa 800 kali setelah gempa besar. Cuma mungkin terasa dan tidak terlalu terasa. Ada beberapa yang dirasakan, tidak. Tapi yang ini tercatat hanya 39 kali. Pak, tapi kan maksud saya, biasa kita mendengar gempa itu zaman 10-15 tahun lalu itu kayaknya sesekali kita dengar. Tapi makin ke sini, apalagi di tahun ini, kayaknya gempa itu berturut-turut, Pak. Mungkin dari pihak BMKG sendiri, ada nggak sih apa kondisinya, kondisi kita tuh sekarang lagi seperti apa? Itu ada yang seperti itu nggak sih, Pak? Ya, satu, memang dari tahun 2018-2019, itu kan satu yang besar, ada peningkatan gempa. Karena Indonesia kan memang negara... Negara dengan gunung berapi banyak? Gunung berapi, patahan, gempa itu kalau sehari bisa 20-30 yang tercatat di alat. Bisa lima ribu kali dalam satu tahun. Tapi ada yang bisa rasakan, ada yang tidak. Kenapa kok makin besar? Ada dua memang. Satu, aktivitasnya makin meningkat. Atau kedua, alat pencatat gempa, pendeteksi gempa itu semakin canggih. Sehingga ada beberapa gempa sekarang sudah bisa terdeteksi, walaupun skalanya kecil. Contohnya apa? Misalkan kalau skala dua, maka kita bisa cepat dan bisa langsung diinformasikan ke masyarakat. Jadi setiap kali ada gempa yang selingkikan, kita selalu dengan cepat. Kita punya waktu, dikasih waktu 5 menit, kalau ada gempa, apalagi misalkan gempanya besar, dan kita bilang ini berpotensi tsunami, kurang dari menit kita harus menyebaikan ke masyarakat. Gunanya apa? Kalau masyarakat yang pantai, yang kita anggap berpotensi kena imbah tsunami, mereka bisa lari. Sebab rata-rata itu sejak gempa, sumber tsunami sampai pantai itu sekitar 20-30 menit. Jadi golden time. Oh, dari adanya gempa? Jedaknya itu? Iya. Jedaknya 30 menit? Itu pun bukan di pulau-pulau terluar, misalkan seperti Mentawai, itu bisa 12 menit. Bahkan Palu kemarin itu sejak gempa, kemudian tsunami sampai daratan itu sekitar 12 menit. Jadi kalau ada pusat gempa dar tengah laut, itu punya waktu 12 menit? Iya. BMKG menerima data gempa itu kan real time-nya? Real time. Ada gitu ya? Jadi BMKG langsung ngasih informasi. Iya. Itu kan masih belum dirasakan apa-apa, cuman getaran doang. Cuman lautnya yang nunggu 12 menit baru sampai ke daratan. 30 menit kalau ini. 30 menit? Iya, 30 menit. Tidak semua gempa, gempanya harus besar dan dia harus dangkal. Berapa? Di atas 6 atau 7 setengah. Kemudian dia harus dangkal. Pada saat dangkal, kemudian patahannya dia harus begini. Ada syaratnya, nanti dia semua gempa di laut. Nah, pada saat nyantap itu, kita cuma dikasih waktu kurang dari 5 menit untuk mengetahui posisinya di mana, potensi atau tidak. Kemudian itu yang harus kita broadcast ke seluruh media. Langsung cepat Pak ya. Tapi gimana kalau kayak dulu kasusnya tsunami Aceh itu sempat terdeteksi enggak sih Pak sama BMKG? Karena kan sebesar itu tuh. Tapi waktu itu jaringan kita masih kecil, jadi untuk mengetahui posisi gempa itu butuh satu hari, karena laporannya kan via telepon, kita harus ngitung dari sini. Tapi kalau sekarang udah real time. Sudah tanggih. Sudah 372 alat yang kita pasang. Di seluruh Indonesia? Iya. Itu kan yang pentah. Biasanya pemberitahuan ke masyarakatnya, kalau real time, walaupun dari BMKG real time, pemberitahuannya gimana tuh Pak? Ya, makanya kita mencoba mencegah gap informasi. Siap. Jadi berbagai multimoda. Kalau dulu kan zaman SMS, ini saya mau coba buka. Bahkan telegram sekarang sudah ada. Info BMKG. Kayaknya ada BMKG. Info BMKG. Ah, ini dia. Info BMKG. Ini real time ya Pak? Real time. Dengan yang di bawah ada, berarti ini sama? Iya. Oke. Jadi, bahkan di telegram suka ada langsung buatnya. Itu mencegah informasi tuh ada gap satu, maka yang lain. Pak, kalau misalnya ada gempa yang berpotensi tsunami dan ada yang tidak, dari BMKG sendiri tuh udah tahu apa memang tsunami tuh tidak bisa terdeteksi? Kalau ciri-ciri berpotensi, kita bisa tahu. Yang tadi statistik. Gempa yang besar, dangkal, kemudian di laut ya. Gak mungkin di darat kayak kemarin Mamuju. Gak mungkin lah kayak itu. Dan kita berpotensi. Nah, potensi itu artinya bisa terjadi, bisa tidak. Tergantung dari kondisi di laut tadi. Bisa jadi dia tsunami terjadi, tapi bahkan bisa menghilang atau merendah, atau bahkan bisa terjadi amplifikasi. Kayak kasus gempa palu. Gempa palu kan sebetulnya tsunami enggak terlalu besar, tapi karena ada longsoran, Likwifaksi itu ya. Longsoran di bawah laut, kemudian dia bentuknya corong, kalau kita dorong air pakai, ini kan kalau bentuknya corong, dia akan mantul. Sehingga tingginya berlipat-lipat kali. Tapi kayak tadi ini juga ada menado itu yang air laut naik tuh. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Nah, itu Rob. Oh, itu? Itu Rob. Itu akibat dari, jadi kita kan bumi ke bawah tentang gempa, bumi ke atas tentang cuaca dan iklim. Oh, oke, oke. Cuaca, iklim. Kalau yang tadi, yang menado sore ini yang Rob, sama kemarin Kalimantan Selatan, itu terkait dengan cuaca dan iklim. Pak, saya pernah baca waktu 8-9 bulan yang lalu dari BMKG ngeluarin resmi bahwa di Bali akan berpotensi terjadinya tsunami di akhir tahun lalu. Itu bener kan? Ada tulisannya, saya baca. Oh, gini. Bedakan gini. Bahwa satu, yang mau gak mau, kita harus terima bahwa negara Indonesia, negara kita penuh dengan bencana. Bahwa para ahli itu menghitung, menghitung berdasarkan saintis, wah ini misalkan Sumatera mentawai akan berpotensi gempa dan tsunami sekian, Banten, ya kan? Yang megatrust. Yang kemarin lahir, ya. Megatrust Bali. Nah, itu megatrust katanya. Itu perhitungan-perhitungan. Ya. Kenapa harus kita lakukan kan gitu? Artinya gini, saya menganut bahwa gempa, itu sunatullah. Dari dulu ada, sekarang ada, dan akan datang juga pasti akan ada kan? Karena selama bumi itu bergerak, selama lempingan itu bertumbukan, selama itu juga gempa akan terjadi. Pertanyaan adalah, kalau gempa itu terjadi, kalau gempa itu menimbulkan tsunami, sudah siapkah kita? Itu yang jadi masalah. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah gempa atau bisa membelokan tsunami. Tapi bisa meng... Tetapi kita bisa mengurangi korban yang dimulkan itu. Jadi, yang bisa dilakukan adalah mengurangi korban. Ya. Berarti, sebelum gempa ada, kita juga belum tahu. Tidak bisa terdeteksi artinya, Pak. Gempa nya belum bisa terdeteksi. Oke. Satu sempat kan, mungkin. Kemudian dia tipis. Kalau saya kasih energi ke sini, saya kasih energi ke sini, kita akan tahu, kira-kira yang akan sampai ke mana? Atas, bawah, kiri, kanan. Atas. Atas kan? Artinya kita sudah tahu, daerah-daerah yang akan terjadi gempa. Baru dari Sumatra, selatan Jawa. Ya kan? Karena gempa akan terjadi di daerah-daerah itu saja. Permasalahannya adalah, yang di atas, pertama, di tengah, kiri, atau kanan, kan itu. Kita nggak tahu, satu. Yang kedua, kapan itu terjadi? Jadi, kalau kita tahu ini akan terjadi gempa, orang akan bilang, besok wadah terjadi gempa bisa. Tapi kalau orang bilang, kalau saya sama hitung, satu, dua, tiga, empat, empat ternyata di sini. Iya, belum tentu di atas. Kalau saya ulang lagi, belum tentu empat. Satu, dua, dua. Kita nggak bisa tahu kapan gempa nya. Dan di mana persisnya kita nggak tahu. Betul. Saat kelempengannya. Tapi ada cuma di daerah yang sudah dalam hitungan atas. Yang sudah pernah terjadi, di daerah situ, baratnya Sumatera, selatannya Jawa. Perahli akan ngitung itu. Dan akan ngitung seberapa besar sih sobekan ini. Jadi kalau orang bilang, besok wadah gempa, semua orang bisa bilang. Yang dikatakan hoak, kalau bilang orang, besok wadah gempa, pukul sekian, tanggal sekian, dengan kekuatan sekian. Jadi tidak bisa diprediksi ketepatannya. Detail. Artinya gini, biarkan ini menjadi rahasia alam, ini kan sunatullah ya. Ini kan sunatullah ya. Rahasia Tuhan. Sunatullah. Karena pada saat bencana itu, tiga yang bisa kita lakukan. Sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan sesudahnya. Itu siklus akan berulang. Sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana. Tapi Pak, maksud saya gini, kan ini juga harus diedukasi buat masyarakat luas, bahwa saat terjadinya gempa, tindakan cepat apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat, baik itu gempa yang bukan tsunami, maupun ketika terjadinya tsunami. Apa sih yang harus, kadang-kadang kita bingung kan, ada yang mungkin udah panik, nggak tahu mau ngapain. Mungkin apa sih yang harus dilakuin? Nah, itu yang saya bilang. Ada sebelum terjadi bencana, adalah bencana gempa. Baru berasa nih maksudnya? Jadi, sebelum terjadi gempa, atau wapun, sekarang udah mulai dijadikan habit. Pertama, kita harus tahu daerah-daerah yang rawan atau tidak. Kalau terjadi gempa, misalkan longsor atau apa. Tidak mesti sehari-hari pun, misalkan ke mall, kita harus tahu pintu keluarnya, di mana exit emergensinya. Karena pada saat kejadian kebakaran, maka kita sudah terpetakan. Dan harus latihan, evakuasi mandiri. Di Jepang, mulai dari SD itu akan dilatih. Bagaimana menyelamatkan diri, misalkan pada saat gempa. Menyelamatkan diri pada saat ada di pantai. Sebelum terjadi gempa, seperti itu. Kadang-kadang, kita sendiri yang bisa menimbulkan bencana. Misalkan, kita punya lemari besar, di pinggir tempat tidur, kemudian di atasnya ditaruh barang-barang yang berat. Even gempa itu tidak membunuh, dia hanya goyang, tapi kita bisa celaka gara-gara kejatuhan benda-benda tadi. Hal-hal itu yang kita sebut langkah-langkah mitigasi. Oke, mitigasi. Berarti mitigasinya sudah dari awal, pemahamannya sudah dimasukkan. Pemataannya, bangunan tahan gempa, sehingga pada saat gempa itu terjadi. Terjadi sudah. Mungkin bisa terjadi korban, tapi tidak karena berbanya. Kurangin, tapi ya. Dari seribu, dua ratus orang. Mungkin korbannya bukan karena gempa, tapi karena kejatuhan. Iya, rata-rata gempa itu tidak membunuh, tapi efek dari gempa. Nah, apa yang harus dilatih pada saat gempa? Tiga hal, kalau bahas kita, drop, cover, and hold. Jadi, pada saat gempa, mau kita genung, biasanya kalau di Jakarta kan, genung di atas 25, lebih mudah merasakan goyangannya, walaupun kecil. Kita tidak boleh lari. Kita harus drop, harus tiarap, harus berunduk. Walaupun kita di atas gedung? Iya, dimanapun kita harus drop. Pada saat gempa, kita harus drop langsung. Oh, drop ini berarti tiarap. Tiarap, atau apa sambil lihat itu. Dan cover, cover yang harus kita lindungi. Kita boleh kehilangan tangan, kita boleh kehilangan kaki, tapi kita boleh kehilangan leher. Jadi bagaimanapun, kita harus meng-cover leher sini. Mengamankan dulu. Mengamankan ini. Kalau ada bantal, kalau ada tas, itu yang harus kita amankan. Atau meja yang cukup kuat. Untuk mengamankan kepala. Mengamankan kepala. Baru nanti hold. Jadi, jangan sampai ini tidak diambil, dipegang erat-erat. Karena gempa itu tidak akan lama, tidak akan ada sampai 1 menit atau berhari-hari. Jadi gempa itu akan goyang dulu, 30 detik gitu, nanti dia akan redah dulu, baru nanti ada gempa lagi. Jadi, kalau tadi, kalau gempa, itu adalah drop. Apa-apa tadi Pak? Drop. Drop. Dunduk. Cover. Kita lindungi kepala. Dan hold. Kita pegang. Kalau kursi, kita pegang kursinya. Jangan sampai terpental juga. Berarti sebelum gempa sudah mitigasinya jelas, terjadi gempa tadi drop. Latihan itu. Setelah gempa? Nah, setelah gempa penanganan. Oh. Karena 2 jam korban gempa tidak ditangani, jumlah yang korbannya yang tewas bisa 200 kali lipat. Pengalaman yang Jepang seperti itu. Gak cepat penanganan itu bisa 200 kali lipat. Rekon dan rekonsiliasi kan biasa seperti itu. Yang aku mau tanya pada saat tsunami ini misalnya, ada gak sih tanda-tanda dulu bahwa kan ada yang bilang, oh biasa airnya surut dulu. Atau apa. Itu maksudnya masyarakat yang memang tinggal di pesisir perlu pemahami gak dengan kejadian-kejadian yang katanya kalau air laut surut dan lain-lain itu juga salah satu faktor akan ketahuan ada tsunami gitu. Ciri-ciri akan terjadi tsunami memang ada beberapa di antaranya. Yang paling gampang adalah merasakan getaran gempa. Getaran gempanya biasanya agak lebih berayur. Karena agak jauh kan. Kalau gempa itu gampang. Kalau agak begini, kan goyangannya ada yang atas-bawah, ada yang kiri-kanan gitu ya. Kalau agak berayur begini, maka ada gempa besar, mungkin bisa jadi tsunami. Itu 20 menit waktu kita masih. Surutnya air laut itu salah satu, tapi bukan berarti dia faktornya. Kalau kita bilang mobil itu roda empat, tapi tidak semua roda empat kan mobil. Pindah semua air laut surut itu terjadi tsunami. Mantap, nopain. Iya kan, artinya gitu. Itu salah satu faktor aja. Yang jadi masalah adalah, kita harus lari kemana kan gitu. Makanya para ahli kan mencoba memetakan, memsosialisasikan. Misalkan ini akan terjadi 10 meter, daerah ini masuknya sini. Bukan aku takutin sebetulnya. Bagaimana Pemda itu mencikapi. Menyiapkan tempat kalau ada kejadian. Jadi kita mematakan, mentawai akan terjadi gempa sekian, masuk ke daratnya 2 kilo. Atau megatras tadi. Panjang megatras akan 13 meter. Di Pandai Gelang, masuk ke daratnya 2 kilo. Itu bukan takut-takutin. Kalau Pemda tahu wah, ini daerah ini mau terjadi sekian, nah mulai daerah itu dipersiapkan, strukturnya, dipersiapkan latihannya, ada kelebihannya, ada evakuasinya. Nah sekarang ini kan ditambah COVID lagi. Ngadepin ini, kemarin dari setiap majinnya gimana ya Pak? Iya. Ini agak fenomenologi. Kalau ada gempa, kita harus keluar gedung. Iya. Keluar gedung, menyelamatkan diri, daerah terbuka. Sementara COVID, kita harus masuk ke gedung. Pak, jadi gimana kalau ada gempa di musim pandemik, masa kita harus keluar masuk. Yang pertama, pada saat evakuasi, pada saat terjadi bencana, gempa, tsunami, yang harus diupayakan adalah menyelamatkan diri dulu, menyelamatkan nyawa manusia, tanpa mengurangi protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan ada tsunami atau gempa, evakuasi, ditaruh satu tempat, maka akan dipilah. Akan dipilah. Jadi Pak, tetap pakai protokol. Iya, mereka harus jujur ya. Mereka merahkan sakit atau tidak akan dipilah yang mana yang sehat, yang mana yang tidak, mana itu. Dan protokol kesehatan juga baru dilakukan di situ. Pak, yang mau saya tanya, dengan kondisi korban gempa majenik kemarin itu sebenarnya lumayan besar gempahnya ya? 6,2 besar kalau itu. Nah, yang korban yang meninggal 80 atau berapa puluh itu, itu kebanyakan kenapa, Pak? Itu akibat dari efek gempa. Jadi, kalau kita di sawah, ada gempa besar, insya Allah kita nggak ada yang jadi korban. Tapi kalau kita di satu tempat, misalkan di sini, kemudian ada gempa besar, maka efek dari gempa, misalkan jatuhnya ini, lampu, kemudian selasar, apalagi kalau malam, orang banyak tidur kayak kemarin, dan bangunannya tidak kuat, ada yang kejepit, Kak. Nah, itu yang menjadi korban bertambah banyak. Jadi, that's point ini artinya, kita nggak usah mengurusin gempa, kita yang mantau. BMKG yang selalu mantau 24 jam. Pada saat ada kejadian gempa, kita akan sampaikan ke masyarakat. Yang harus kita lakukan adalah, kalau gempa itu terjadi, kita sudah siap belum? Rumah kita sudah aman belum? Gitu loh. Tapi sebenarnya, daerah yang paling rawan gempa di Indonesia itu, di mana sih, Pak? Hampir seluruh Indonesia. Kecuali Kalimantan yang, Kalimantan pun ada beberapa gempa. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawisi pun, itu hampir. Kalau kita plot, kalau biasa kita berkali-kali, itu hampir semua Indonesia memang punya potensi gempa. Tapi jujur nih, Pak, ini ada isu lagi gitu ya. Kalau tanya di Jakarta itu sebenarnya yang paling rawan tenggelam katanya. Karena di puluh tahun lagi Jakarta tuh bakalan, ya banyak lah isu yang macam-macam gitu. Itu dari BMKG gimana, Pak? Kalau tenggelam sih, jadi sebetulnya di Jakarta sendiri, ibaratnya di tanah di atas Jakarta, di bawahnya itu, dia tanah yang topsoilnya agak tebal. Artinya gini, kalau saya mengambil analogan gini, kalau ada tanah, kemudian kita gali, kita uruk, kemudian kita masukkan pasir. Kalau kita berdiri di situ, kemudian ada satu tanah yang berdiri biasa, pada saat ada goncangan, kendaraan lewat aja, maka tanah ini yang lebih mudah merasakan kan. Jakarta topsoilnya cukup besar. Jadi, kalau ada gempa walaupun di Banten, di Jakarta nggak ada, misalkan di ini, kita akan mudah merasakan. Satu, ditambah, banyak gedung-gedung yang bertingkat, lebih dari 20 lantai. Kalau ada lidi, kita goyang sedikit aja di bawah, maka yang di atas akan lebih banyak bergoyang kan gitu. Lebih gocak lagi. Jadi, walaupun gempaannya kecil, di tanah, tapi pada saat apartemen bangunan tingkat, dia akan lebih mudah. Persoalannya adalah, kalau ini tidak dilatih latihan evakuasi, maka ini akan panik. Kalau ini panik, orang akan berbut keluar, maka terjadi korban. Korbannya di situ. Jadi, mungkin dijelaskan lagi, Pak, buat yang tinggal di gedung, latihan evakuasinya adalah diam aja di tempatnya, terus melakukan yang tadi Bapak bilang. Yang pertama, jangan memaksakan diri untuk lari. Karena gempa itu tidak akan jauh. Gempa yang pertama itu... Gempanya tidak pernah lebih dari satu menit. Iya, gempa yang pertama. Pengarif. Tidak akan satu menit. Maka yang harus dilakukan, 10 detik kehidupan kita adalah apa? Menyelamatkan diri kita dulu. Karena dalam hati cuma 10 detik. Setelah itu baru nanti ada protokol-protokol yang tadi, ada evakuasi bayi duluan, jangan menggunakan lift. Nah, itu harus dilatih memang. Di beberapa gedung bertingkat harus rutin latihan tiap tahun. Saya sendiri baru sadar bahwa gempa itu tidak lebih dari satu menit. Itu ya, Pak. Sesulanya bisa banyak. Cuman yang jadi problem bahwa gempa yang pertama yang besar itulah yang menimbulkan banyak korban kalau kita nasihat. Iya, kalau kita panik, kalau kita... Gempa itu tidak membunuh. Gempa itu menarik lagi bahasanya. Gempa tidak membunuh. Tapi efeknya yang... Efeknya. Pertama kejatuhan, rekahan, longsor, kebakaran. Kepatikan. Di Jepang dalam gua... Gempa itu tidak besar, tapi karena koslet, maka dalam 2 jam satu kota hancur kebakaran. Gara-gara koslet. Iya. Mungkin terakhir yang mau saya tanya, langkah dari BMKG sendiri ke depan untuk mengantisipasi terjadinya gempa dan banyak korban lah ke depan. Kalau ketika gempa itu apa, Pak? Iya. Yang pertama, kalau mengurusin gempa, kita lah. Kita 24 jam mengamali gempa. Yang pasti ini ya, apa download tadi tuh ya, BMKG? BMKG. Info BMKG buat teman-teman yang lihat, silakan download info BMKG. Karena yang diterima di info BMKG dan free. Tidak ada iklan. Tidak ada iklan. Tidak ada iklan. Tidak ada iklan. Jadi, yang pertama itu, apapun itu kita akan sampaikan. Yang penting kan adalah berita itu bisa valid dan tidak dipercaya. Yang sering adalah pada saat kejadian besar, maka muncullah isu-isu yang tidak bisa percaya. Itu harus kita ananticipasi. Yang kedua, kita harus sadar dan hidup dalam negara yang penuh bencana. Yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah mitigasi. Kalau terjadi sesuatu bencana, maka korban yang ditimbulkan itu akan sangat bisa dikurangi. Kalau Anda misalkan memang tinggal di daerah yang rawan gempa, maka bangunan itu harus lebih kuat. Tidak harus menurutnya mahal, tapi dia harus kuat. Kemudian, tiap hari harus, bukan tiap hari, sorry. Kita harus memetakkan sendiri di daerah-daerah itu dan harus latihan. Karena itu penting. Terjadi gempa. Tapi sebenarnya, sebetulnya Pak, masyarakat, seperti ini kerja keras pemerintah juga. Kenapa? Karena di Indonesia banyak orang yang masih hidup di bawah rata-rata untuk punya rumah seperti itu kan pasti susah. Dan mereka pasti orang yang paling terkena dampak kalau ada gempa begini. Ya kan Pak? Pengalaman saya di gempa juga, malah rumah yang gedek itu dia lebih aman dibanding rumah yang... Masa? Waktu 2006, saya sendiri ngalamin gempa di Jogja. Rumah yang bambu, karena dia kan lebih liat. Tidak akan mudah ruguh. Lebih fleksibel gitu ya. Fleksibel. Nah, dibanding sama rumah yang tinggi tapi tidak ada slof. Maka... Meretak, goyang, meretak, jauh. Artinya poinnya adalah bagaimana kita bisa mensikapi satu bencana itu dengan arif, dengan kearifan lokal dan latihan bagaimana bisa mengurangi korban yang timbulkan dari satu bencana. Mitigasi itu tadi. Persiapan, persiapan. Mau pembangunan, mau latihan, pendidikan. Nah, itu yang penting. Anak saya mulai 2 tahun, itu memang saya ajarkan untuk... ini kisah nyata. 2 tahun saya setelahkan tentang film-film gempa gitu. Pada saat gempa Jogja, kebetulan saya ada di rumah tuh. Memang sangat guncang sekali, 2006. Saya lihat anak saya yang 3 tahun akan ambil bantal kemudian dia lagi tiduran dan melindungi adeknya sendiri. Dan itu kisah nyata sih. Bahwa pendidikan sejak dini kebencanaan itu penting. Jadi ini kan gak menyeluruh orang masyarakat tahu tentang ini. Jadi memang kita harus memberi pemahaman ke orang-orang bahwa seketika gempa atau kondisi apapun itu ya menyelamatkan dirinya dengan cara yang tadi ya. Jadi menarik, Bapaknya sebetulnya ini adalah impuan kepada pemerintah di bagian pendidikan kebudayaan bahwa dimasukkan pendidikan kebencanaan. Terus mengenai supporting pemerintah terhadap alat-alat menghadapi bencanaan sampai hari ini peningkatannya tinggi. Alhamdulillah kita juga sudah masang sekitar 372 dan akan ditambah lagi kalau gak salah 180 untuk pemasangan-pemasangan. Kalau di Jepang sih dengan luas daerah yang mungkin sama dengan Jawa sekitar 6 ribuan. Kalau kita kan seluruh Indonesia. Tapi bukan itu. Yang penting adalah kita bisa memberikan pelayanan maksimal. Informasi itu harus sampai dengan cepat. Harus tepat. Mudah dipahami yang penting. Mudah dipahami. Mudah dipahami sehingga masyarakat bisa tahu dan harus berbuat apa. Makasih. Banyak ilmu Pak hari ini Pak buat kita. Dan bagus banget buat yang nonton karena kita juga kadang saya sendiri gak tahu kalau saat gempa saya. Bahwa gempa itu tidak gempa apa tadi Pak? Gempa sampai sekarang belum bisa diprediksi. Dan gempa tidak membunuh. Efeknya yang bisa membunuh. Tapi kita punya cara untuk apa? Langkah-langkah mitigasi. Yup, mitigasi ya pentingnya Pak. Menyelamatkan diri kita di saat terjadinya gempa. Makasih Pak Tia. Iya, sama-sama Pak. Sudah datang ke sini. Pak Tia, terima kasih. Semoga ilmuanya bisa bermanfaat buat yang nonton kita. Oke guys. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih.